Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita para petani mulai mempelajari cara bertani organik. Yang tentunya ada saja kendala yang harus dihadapi ketika kita merubah pola pertanian dengan pola pemupukan sintetis ke organik. Tak sedikit orang yang merasa bahwa pertanian dengan cara organik merasa kesulitan dalam pemeraktekannya. Di awal berkebun organik, banyak dari kawan kita yang gagal, karena kita belum faham betul cara berkebun organik. Itu disebabkan karena tanah bekas pertanian sintetis hanya sedikit sekali mikroorganisme dan unsur hara yang terkandung di dalamnya. Mikroorganisme ini sangatlah penting untuk pertanian organik. Supaya berhasil dalam berkebun organik, ada sedikit yang perlu diketahui. Sebelum lanjut, kita intro dulu. Sebelum kita memulai berkebun organik, terlebih dahulu kita harus menyiapkan dulu rumah tempat tinggal mikroorganisme dan unsur hara, yaitu dengan memberikan arang atau biocar ke tanah kita. Biocar inilah yang akan menjadi tempat tinggalnya mikroorganisme dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain sebagai rumah, biocar juga berfungsi membuat tanah lebih poros dan gembur dan juga dapat menyimpan air lebih lama. Seperti tanah hitam yang berada di Amazon sana, yang sangat terkenal sekali dengan kekayaan mikroorganisme di dalam tanah hitam mereka, yang disebut dengan Terra Preta. Terra Preta merupakan tanah buatan masyarakat Amazon yang terdiri dari arang, pecahan tembikar kecil, sisa tumbuhan, kotoran hewan, ikan dan tulang, serta bahan lainnya yang mengikat nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalsium, seng dan mangan. Tanah yang subur seperti Terra Preta menunjukkan tingkat aktivitas mikroorganisme yang tinggi dan karakteristik khusus lainnya. Kita bisa membuat biocar dari bahan apapun. Mulai dari sekam, kayu, jerami, rumput, tulang dan masih banyak lainnya. Biochar atau arang ini memiliki 50% karbon sehingga kemudian bisa membantu proses penyuburan dan pengemburan pada tanah. Yang membedakan antara karbon pada arang dan karbon organik lainnya adalah Arang tidak mengalami proses dekomposisi lanjutan, Artinya arang tidak akan habis dalam waktu tertentu. Berbeda halnya dengan karbon yang terbuat dari karbon organik seperti kompos misalnya. Dalam beberapa penelitian, penggunaan arang di lahan pertanian dapat menaikkan jumlah hasil, menetralkan dari residu kimia, menstabilkan pH tanah, mengurangi jumlah pemupukan hingga 70% juga meningkatkan kesuburan pada tanah. Arang bisa menjadi ruang hidup untuk bakteri-bakteri yang membantu proses pembuatan unsur hara makro primer, sekunder maupun unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Penggunaan arang secara masif di lahan pertanian salah satunya bisa mengurangi jumlah CO2 yang terlepas ke udara. Sehingga kita juga ikut berkontribusi pada pengurangan emisi rumah kaca, atau pengurangan efek pemanasan global akibat terjadinya dekomposisi yang masif dan banyaknya CO2 yang terlepas ke udara. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih. Terima kasih.